Imbas kenaikan harga BBM terus dirasakan. Harga sejumlah bahan pokok perlahan terus naik termasuk harga beras. Di pasar tradisional Pak Bayang-Bayang Makassar, harga jual beras di tingkat distributor mulai mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan mencapai 12.000 rupiah untuk ukuran 25 kg. Meski naik, namun pedagang beras eceran masih mempertahankan harga jual beras di harga yang lama. Para penjual belum berani menaikan harga demi menjaga daya beli meski keuntungan kian sedikit. 10.000 yang premium, yang biasa itu 7.500, ada yang jual 8.000 rupiah. Berarti kenaikannya kita tambahkan berapa itu aja per liternya? Tidak, saya tetap jual. Berarti masih dijual dengan harga sama? Iya. Kenapa belum dinaikkan aja? Padahal sudah ada kenaikan harga dari perkarungnya begitu. Kita sudah masih dapat juga dikasih untuk pangkalan dulu. Kenaikan harga BBM memang akan memicu inflasi. Penurunan daya beli jadi salah satu yang dirasakan. Warga mulai berhemat demi menekan pengeluaran kalau harga barang-barang merangkak naik. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi di sana. Selamat pagi di sana. Terima kasih.